Dalam video kali ini kita akan mempelajari Microsoft Excel lagi, terutama bagaimana cara kita untuk mencari nilai terbesar dan terkecil dengan beberapa kriteria, dengan fungsi Max If dan Min If. Sebagai disclaimer dulu, untuk fungsi Max If dan Min If ini sudah bisa digunakan pada Microsoft Excel versi 2019 ke atas, atau versi 365 juga sudah bisa. Apabila teman-teman menggunakan Microsoft Excel versi 2019 ke bawah, misalkan 2016, versi 2013, versi 2010, fungsi ini belum ada. Jadi sekali lagi, fungsi Max If dan Min If ini sudah bisa digunakan pada versi 2019 ke atas, atau versi 365 juga sudah bisa. Oke, sekarang kita langsung saja. Di sini contohnya saya sudah punya table sederhana yang terdiri dari 4 buah kolom, yaitu kolom nama, lomba, kategori, dan nilai. Apabila kita biasanya untuk mencari nilai terbesarnya pada kolom ini, dengan mengabaikan kriteria lomba dan kategorinya, biasanya kita menggunakan fungsi Max. Oke, sebagai contohnya saya ketikan di sini, sama dengan Max, kemudian buka kurung, langsung kita blok saja data yang ingin kita cari nilai terbesarnya, yaitu data yang berada di kolom nilai. Kemudian tutup kurung, enter, maka nanti hasilnya adalah 97. 97 ini adalah nilai terbesar dari keseluruhan data di kolom nilai ini, dengan mengabaikan atau tanpa memperhatikan lomba dan kategorinya. Lalu bagaimana bila kita ingin mencari nilai terbesar dengan kategori? Sebagai contoh di sini, saya ingin mencari nilai terbesar untuk kategori lomba pidato saja. Jadi, kita bisa menggunakan fungsi MaxIf. Kita ketikan sama dengan MaxIf, jangan lupa pakai S belakangnya, buka kurung. Untuk argumen pertama, yaitu MaxRange, kita blok saja pada data yang berada di kolom nilai. Nanti data yang akan kita tampilkan hasilnya. Kemudian kita pisahkan dengan titik koma atau koma sesuai dengan komputer teman-teman ya. Di sini kan ada contoh sintaknya. Kalau misalnya titik koma, jadi sesuaikan aja titik koma. Kalau di sininya koma, teman-teman ketikan saja koma. Lalu berikutnya, untuk kriteria range-nya. Kriteria range-nya berdasarkan lomba ya. Berarti kita blok saja data yang berada di kolom lomba. Kemudian kita titik koma. Untuk kriterianya, yaitu lomba pidato. Kita ketikan saja teks pidato. Dan seperti biasa, untuk mengetikan teks harus kita apit dengan tanda petik 2. Berarti kita awali dengan tanda petik 2. Kita ketikan teks pidato. Kemudian tanda petik 2 sekali lagi. Baru tutup kurung. Kemudian kita enter. Maka nanti Microsoft Excel akan menampilkan nilai terbesar untuk kategori lomba pidato saja. Sedangkan lomba-lomba yang lain tidak akan dia lihat. Coba kita lihat lomba pidato. Oke, lomba pidato di sini. Saya kasih warna merah. Terus mana lagi yang pidato? Oke, di sini pidato. Terus ada lagi pidato. Terus ada lagi. Nah, di sini ada lagi pidato. Terus tidak ada lagi ya. Oke, kita bandingkan mana nilai yang paling terbesar. 70, 79, 62, 93, 74, dan 77. Berarti benar ya. Nilai terbesar khusus untuk lomba pidato adalah 93. Oke, saya hitamkan kembali ini. Sekarang, apabila kriterianya ini lebih dari satu. Sebagai contoh, saya ingin mencari nilai terbesar untuk kategori lomba menggambar dan kategorinya anak-anak. Berarti ada dua kriteria. Yaitu kriteria lomba menggambar, kategori anak-anak. Kita masih menggunakan fungsi maxif. Sama dengan maxif, buka kurung. Kemudian maxrangenya, yaitu nilai yang ingin kita tampilkan hasilnya. Kita blok saja data yang berada di kolom nilai. Kemudian titik koma, kriteria range yang pertama adalah lomba. Berarti kita blok data yang berada di kolom lomba. Kemudian titik koma, untuk kriterianya adalah lomba menggabar. Berarti kita ketikan tanda petik 2, ketikan teks menggambar. Kemudian tutup dengan tanda petik 2 sekali lagi. Kemudian kita pisahkan kembali dengan titik koma. Kita masuk ke kriteria range yang kedua, yaitu berdasarkan kategori. Kita blok saja data yang berada di kolom kategori. Lalu kita titik 2. Habis itu untuk kriteria yang kedua adalah kategori anak-anak. Berarti kita ketikan teks anak-anak dengan diawali dengan tanda petik 2. Kita ketikan anak-anak. Lalu tanda petik 2 sekali lagi. Kemudian tutup kurung. Habis itu kita enter. Maka kita mendapatkan nilai terbesar lomba menggambar. Untuk kategori anak-anak adalah 97. Coba kita cek dulu. Di sini menggambar remaja ya. Ada lagi ini menggambar anak-anak. Oke, saya warnain merah. Kemudian menggambar anak-anak. Ada lagi di sini. Ada lagi yang menggambar. Sudah tidak ada lagi ya. Untuk menggambar anak-anak ada nilainya 70, 77, dan 97. Berarti benar. Di sini ya. Nilai terbesar untuk lomba menggambar kategori anak-anak adalah 97. Oke. Ini kalau kita mau mencari nilai terbesar. Lalu bagaimana kalau kebalikannya kita ingin mencari nilai terkecil. Apabila kita ingin mencari nilai terkecil dari suatu range data dengan mengabaikan kategori lomba dan kategorinya. Maka kita bisa menggunakan fungsi min seperti biasa. Misalkan sama dengan min, kemudian buka kurung, kita blok saja data yang berada di kolom nilai. Kemudian tutup kurung, enter. Maka nanti Microsoft Excel akan menampilkan hasilnya yaitu nilai terkecil pada keseluruhan data di kolom nilai ini adalah 62. Jadi dia akan mengabaikan untuk kriteria lomba dan kategorinya. Lalu bagaimana kalau kita ingin mencari nilai terkecil dengan kriteria. Contohnya misalnya untuk mencari nilai terkecil untuk kriteria lomba menyanyi saja. Kita bisa menggunakan fungsi min if. Jadi kita ketikan sama dengan min if, kemudian buka kurung. Untuk min range-nya yaitu hasil yang ingin kita tampilkan, jadi berada di kolom nilai. Kita blok saja data yang berada di kolom nilai. Kemudian titik koma, untuk kriteria range-nya adalah berdasarkan kategori lomba. Maka kita blok pada kolom lomba. Kemudian titik koma, kriterianya adalah lomba menyanyi. Berarti kita ketikan teks menyanyi. Awali dengan tanda petik 2, ketikan teks menyanyi. Kemudian tanda petik 2 sekali lagi, tutup kurung, kita enter. Maka hasil nilai terkecil untuk lomba menyanyi saja adalah 69. Kita lihat ya yang lomba menyanyi. Saya beri warna merah. Ada lagi yang menyanyi di sini. Oke, ada nih. Menyanyi. Oke, kita bandingkan nilai terkecilnya. Yang pertama, dua pertama ini sama ya. 69, 70, 83, 97, dan 73. Berarti benar. Nilai terkecil untuk lomba menyanyi saja adalah 69. Lalu bagaimana kriterianya kalau lebih dari satu? Di sini ada dua kriteria. Saya ingin mencari nilai terkecil untuk lomba puisi untuk kategori remaja. Berarti ada dua kriteria. Jadi di sini saya ketamkan dulu. Oke. Caranya, kita masih menggunakan fungsi min if. Sama dengan min if. Buka kurung. Lalu min range-nya. Kita blok saja pada data yang berada di kolom nilai. Kemudian semuanya ya. Jangan lupa, jangan sampai ketinggalan. Oke. Kalau sudah, kita titik koma. Kriteria range pertama. Berdasarkan lomba. Kita blok data yang berada di kolom lomba semuanya. Oke. Kalau sudah, titik koma. Lombanya adalah lomba puisi. Berarti tanda petik dua. Ketikan teks puisi. Kemudian tanda petik dua sekali lagi. Lalu titik koma. Kriteria range kedua berdasarkan kategori. Kita blok data yang berada di kolom kategori. Oke. Kalau sudah, titik koma. Kriterianya adalah remaja. Berarti kita ketikan teks remaja. Tanda petik dua. Remaja. Kemudian tanda petik dua sekali lagi. Baru tutup kurung. Enter. Maka nilai terkecil untuk lomba puisi kategori remaja saja adalah 72. Coba kita lihat puisi untuk remaja. Ini puisi anak-anak ya. Nah, di sini ada nih. Puisi ya. Remaja. Kita lihat perbandingannya. 97, 75, dan 72. Di antara tiga nilai ini yang terkecil adalah 72. Jadi benar ya hasilnya. Jadi, seperti itu teman-teman ya. Bagaimana cara kita untuk mencari nilai terbesar maupun terkecil dari range data yang kita pilih dengan beberapa kriteria dengan memanfaatkan fungsi max if untuk mencari nilai terbesar dan min if untuk mencari nilai terkecil. Sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.